Di tengah permasalahan rumah tangganya dengan Ademaya yang kini kembali berada di ujung tanduk perceraian, tentu saja membuat Ibnu Jamil dilanda perasaan tertekan. Dan untuk mengalihkan kepenatan akan permasalahan yang sedang dihadapinya, Ibnu lebih memilih untuk menghabiskan waktunya, dengan memanjakan diri bermain motorkross yang memang sudah menjadi hobinya selama ini. Jelas untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang bikin mumet di kepala jelas, karena kita disajikan dengan alam-alam yang hijau, terus kita bisa melihat sawah, pohon, hutan, sungai, air terjun, pemandangan-pemandangan yang indah itu kan otomatis pikiran kita juga relax, terus kita juga senang. Jadi hormon yang dihasilkan dalam tubuh kita itu menghasilkan hormon kesenangan, bukan stres malah, jadi stresnya hilang. Tidak ingin larut, dalam kesedihan berkepanjangan, Ibnu pun mencoba untuk bangkit dari setiap kemelut rumah tangga yang kini tengah dihadapinya, agar tidak ikut mempengaruhi karir dan kehidupannya. Ya, jalanin aja bro, kayak motor gini. Ya, jalanin aja, let it flow, apapun yang terjadi. Tetap positif, tetap berkarya. Selalu pengen menghasilkan yang terbaik, nggak cuma sekedar numpang lewat atau gimana, ya itu harus tetap dijaga sih. Kita nggak boleh terbuai dengan pikiran-pikiran yang nggak menghasilkan. Menguntungkan buat kita. Jadi istilahnya nih kalau kata anak sekarang, move on lah. Rupanya banyak pelajaran yang pria 36 tahun ini dapat dari permasalahan rumah tangga yang dihadapinya. Bisa memaafkan dengan segala macam dan juga bisa menerima kesalahan orang lain, terutama diri kita sendiri, lebih utama juga kita ngaca terhadap diri kita sendiri apa yang kurang, apa yang perlu ditambahin untuk menambal atau membuka halaman baru. Are you listening? Are you listening?